Kondisi Muhammad Kece hingga Senin 27 Desember 2021 disebut kembali kritis. Padahal ia telah menerima transfusi dua kantung darah pada Senin pagi. Doktor menduga ada infeksi jantung yang dialami Muhammad Kece. Dikutip dari wartakutalif.com, Muhammad Kece dirawat di RSUD Ciamis setelah sebelumnya pingsan di dalam ruang sidang di PN Ciamis pada Jumat 24 Desember 2021. Muhammad Kece atau MKC pingsan di depan majelis hakim dan harus dibopong petugas keamanan pengadilan keluar ruangan untuk mendapatkan perawatan. Puasa hukum Muhammad Kece, Kamarudin Simanjuntak mengatakan kondisi MKC sempat membaik pada Senin pagi setelah menerima transfusi dua kantung darah. Namun siang ini kondisi kesehatannya kembali kritis. Dugaan awal MKC terkena DBD lantaran trombositnya semakin menurun. Diperparah lagi gula dalam darahnya mencapai 458. Namun menurut Kamarudin, dokter juga menduga ada infeksi jantung yang dialami Muhammad Kece. Rencananya MKC akan mendapat transfusi darah sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Diketahui dalam sidang sebelumnya, pada Kamis 2 Desember 2021, Muhammad Kece alias MKC juga tampak beberapa kali tertidur karena sakit diabetesnya. Bahkan saat itu MKC sempat ditegur oleh kuasa hukumnya hingga majelis hakim. Saat itu agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, di mana berkas dakwaan setebal 385 halaman. Sehingga membuatnya mengantuk mendengar pembacaan dakwaan ditambah dengan kondisinya yang kurang sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.